Intro Halo Sobat Madrissa dimanapun anda berada Selamat datang kembali di channel Sobat Madrissa Indonesia Channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid Buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madrissa Indonesia Belum beli pemain, Real Madrid fokus cuci gudang Sepekan sebelum Liga Spanyol 2020-2021 bergulir, Real Madrid tercatat belum mendatangkan pemain sama sekali Los Blancos malah dikabarkan bakal melepas lebih banyak pemain daripada membeli Kembalinya sejumlah pemain dari masa peminjaman membuat squad Real Madrid kini dihuni setidaknya 28 orang Jumlah tersebut sempat menyentuh angka 29 Sebelum James Rodriguez akhirnya resmi di Lego Everton dengan mahal 20 juta ponseling atau setara dengan 388 miliar rupiah James Rodriguez diakini bukan menjadi pemain terakhir yang dijual atau dipinjamkan ke klub lain Dari daftar saat ini masih ada nama Mariano Diaz, Gerard Bell, Borja Mayoral, Lucas Vazquez, Alvaro Odiozola, dan Sergio Reguilon yang sedang mengantri untuk menuju pintu keluar Nama-nama yang disebut di atas memang tidak mendapatkan tempat dalam squad racikan Zedidin Zidane sepanjang musim 2019-2020 Borja Mayoral, Alvaro Odiozola, dan Sergio Reguilon bahkan dipinjamkan ke klub lain sepanjang musim lalu Sementara Mariano Diaz, Gerard Bell, dan Lucas Vazquez lebih banyak menghangatkan bangun cadangan Dari tiga nama itu, Gerard Bell yang paling santar diberitakan ingin hengkang ke klub lain Selain minim kontribusi musim lalu, gaji pemain asal luas itu juga membebani keuangan klub Gerard Bell hanya tampil sebanyak 20 kali di semua kompetisi musim lalu dengan catatan 3 gol dan 2 asis Masalah kebugaran menjadi penghalang utama pemain berusia 31 tahun itu sehingga jarang merumput Tak pelak, ia dianggap hanya makan gaji buta di Real Madrid Sekedar informasi, Gerard Bell digaji sebesar 15 juta euro atau setelah dengan 262 miliar rupiah per tahun oleh Real Madrid Dengan kontrak tersisa dua tahun hingga 30 Juni 2022, tentu saja sia-sia Los Blancos mengeluarkan uang 30 juta euro Untuk seorang pemain yang lebih banyak diparkir di bangun cadangan Menurut catatan transfer market, Real Madrid sudah melepas 14 pemain Sebanyak tujuh pemain dijual, sedangkan lima orang dipinjamkan Satu kembali ke klub asalnya dan satu lagi dilepas gratis Yang ironisnya adalah putra Ziri Dinsi dan Luka Dari pelepasan pemain itu, Real Madrid mendapatkan dana segar 91,5 juta euro Setelah dengan 1,60 triliun rupiah Nominal tersebut masih berselisih 38,5 juta euro setelah dengan 672,6 miliar rupiah Dari hasil penjualan musim lalu Sayangnya, raca keuangan dari aktivitas transfer musim panas 2019 tercatat minus 267,5 juta euro Atau setelah dengan 4,67 triliun rupiah Patut dinanti aktivitas Real Madrid di pusat transfer musim panas 2020 Kendati belum mendatangkan pemain, bukan tidak mungkin mereka ingin membeli 1-2 nama untuk bisa menambal kekurangan di tim Apalagi, pusat transfer pemain masih dibuka hingga 5 Oktober mendatang Masih punya Benzema dan Eden Hazard, Real Madrid tidak perlu belanja pemain Ex-pemen Real Madrid, Fernando Morientes, menilai mantan klubnya itu tidak perlu rekrutan baru Karim Benzema dan Eden Hazard dalam kondisi terbaik dinilai sudah menjadi basis yang bagus Real Madrid belum mendatangkan pemain baru pada pusat transfer musim panas ini Pemain yang baru masuk sejauh ini adalah mereka yang baru kembali dari masa peminjaman seperti Sergio Reguilon Pandemi virus corona disebut-sebut membuat Real Madrid harus berhemat dan tak belanja besar Gagalnya transfer Donny van der Beek dan Kai Harford disebabkan oleh masalah finansial yang muncul akibat pandemi Meski demikian, Morientes tak khawatir Menurut mantan striker Spanyol itu, pulihnya Eden Hazard sudah seperti rekrutan baru untuk Real Madrid Hazard yang baru dibeli dari Chelsea pada musim panas 2019 memang belum tampil sesuai ekspetasi Terat diganggu cedera, persepak bola asal Belgia itu cuma tampil 22 kali di semua kompetisi dengan torah yang 1 gol dan 7 asis Morientes juga meyakini Benzema masih jadi andalan lini serang Los Blancos Musim lalu, Benzema menjadi top skor Real Madrid dengan 27 gol di semua kompetisi Manchester United tawar back Real Madrid Sergio Reguilon 524 miliar rupiah Raksasa Inggris Manchester United dikabarkan telah membuat penawaran kepada back kiri Real Madrid Sergio Reguilon Pemain asal Spanyol itu sebelumnya menghabiskan waktunya pada musim lalu dengan status pinjaman di Sevilla Media Spanyol AS mengklaim, Manchester United bersedia mendatangkan pemain berusia 23 tahun itu dengan nilai transfer 30 juta euro atau sekitar 524 miliar rupiah Los Blancos bersedia menjual sampel main, namun akan memasukkan klausur pembelian kembali Mirip langkah yang mereka lakukan saat menjual Alfa Almorata ke Juventus Reguilon memang kurang mendapatkan tempat di squad Jiridin Zidane Pelatih asal Prancis itu lebih mengandalkan Marcelo dan Ferla Mendes sebagai pengisi pertahanan kiri Real Madrid Reguilon menaik minat sejumlah klub setelah musim lalu menjalani status peminjaman yang sukses saat bersama Sevilla Dia membantu klubnya tersebut menjuari Liga Eropa 2019-2020 termasuk mengalahkan Manchester United di semifinal turnamen tersebut Namun AS melaporkan, Manchester United menargetkan Reguilon menjadi buruan utama mereka Reguilon sendiri juga meyakini bahwa kemampuannya bisa mengemban tugas menjadi sektor kiri Manchester United Dini pertahanan kiri Manchester United memang sedikit rentan Luke Shaw, baik kiri andal mereka sekali lagi sedang berjuang dengan masalah cedera Sementara itu, Brandon Williams yang sedang menggantikan seniornya dirasa kurang tepat Karena kekuatan utamanya berada di kaki kanan Sevilla juga tertarik untuk meminjam kembali Reguilon Hanya sejam Madrid hanya sedang mencari klub yang bersedia membeli sang pemain secara permanen Juara Italia Juventus dikabarkan juga kepincut Reguilon Tetapi mereka masih menimbang karena sudah memiliki bekiri yang apik, Alexandro Reguilon baru-baru ini menerima untuk pertama kalinya masuk ke tim nasional Spanyol Saat ditanyai tentang masa depannya bersama Real Madrid Sangbek mengisyatkan bahwa pindah dari klub akan menjadi pilihan yang terbaik untuk masa depannya 11 tahun menolak, Cortoa jelaskan alasan akhirnya pakai jersey nomor 1 di Real Madrid Tibor Cortoa buka suara soal alasan ia akhirnya mau menggunakan jersey nomor punggung 1 untuk Real Madrid musim 2020-2021 Dalam sebuah tim sepak bola, lazimnya para pemain-pemain di posisi keeper akan berebut untuk menggunakan jersey nomor punggung 1 di punggung mereka Namun hal tersebut sepertinya tidak berlaku bagi seorang Tibor Cortoa Selama 11 tahun berkari sebagai pemain sepak bola, keeper Real Madrid itu selalu memilih nomor punggung lain seperti 13 Nomor yang digunakannya di musim 2019-2020 Setelah satu dekade lebih menolak, Cortoa sendiri akhirnya akan menggunakan jersey nomor punggung 1 di Real Madrid musim 2020-2021 Ia akan menggunakan nomor yang dahulu identik dengan sosok Iker Kasilas Cortoa menceritakan alasan ia akhirnya mau menggunakan nomor punggung 1 di Real Madrid Menurutnya, itu adalah sebuah kehormatan karena bisa menggunakan nomor yang dahulu digunakan idolanya Cortoa mengatakan, bukan rahasia lagi bahwa Iker Kasilas adalah panutan dan seorang keeper legendaris Walaupun ia sudah memutuskan pensiun, ia akan selalu menjadi keeper nomor 1 bagi saya Ia menambahkan, seperti Kasilas, saya berharap bisa merasakan pengalaman yang hebat dengan menggunakan jersey nomor punggung 1 Musim lalu, Cortoa mampu menjadi pilihan utama Real Madrid dalam berusaha menjaga gawang Daya total 34 penampilannya di La Liga Spanyol, tercatat 18 kali ia berhasil membuat gawangnya tak kebobolan Terima kasih telah menonton!